Halo, balik lagi bersama kami di modem si merah. Kali ini kita bakalan coba menggunakan rank extender ya. Dimana rank extender ini banyak sekali jenis dan mereknya. Tetapi disini saya tertarik untuk mencoba rank extender dari si tenda ya. Kemudian kita bakalan konekkan ke sini. Jadi si tenda ini, N30 ini, sudah memiliki akses internet. Dan kita mau memperluas sinyal dari si tenda ini menggunakan rank extender dari tenda ya. Bentuknya juga cukup simple. Jadi ketika kita tempel di dinding, dia tidak begitu mencolok ya. Karena bentuk dan desainnya yang unik seperti ini. Oke ya, untuk menggunakan perangkat ini tidak sulit. Jadi cukup gampang sekali. Dan ini bisa kita sandingkan juga ke modem Orbital Comcell ya. Baik itu dari A1, Orbit Star 2, dan Orbit-Orbit yang lain. Dan disini saya tertarik sekali untuk menggunakan rank extender ya. Dari si tenda ini untuk memperluas sinyal dari router tenda N30 yang sudah memiliki akses internet. Dan ini unlimited. Dan kita bakalan menggunakan si tenda rank extender ini untuk memperluas ke area-area yang blank spot ya. Artinya tidak memiliki sinyal wifi dari tenda utama. Kita bakalan menggunakan bantuan dari tenda rank extender ini untuk memperluas sinyal wifi yang ada di rumah kita ya. Untuk penggunaannya si tenda ini tidak begitu sulit. Jadi kita tinggal tancapkan saja ke listrik ya. Nah sebelum si tenda ini berfungsi kita perlu melakukan settingan. Nah untuk melakukan settingannya kita pertama sekali tancapkan terlebih dahulu perangkat ini ke listrik ya. Jadi kita cukup tancapkan saja. Seperti ini. Maka lampu indikator di bagian atas itu sudah menyala. Nah untuk antena ini juga bisa kita mainkan. Ya seperti ini. Nah setelah lampu indikator ini menyala selanjutnya kita bisa menggunakan HP dan kita sambungkan terlebih dahulu ke si tenda rank extender ini. Untuk memperluas sinyal wifi yang ada di rumah kita. Nah untuk melakukan settingan di sini saya menggunakan HP ya. Satu unit HP lagi di sini. Pertama sekali kita perlu tersambung terlebih dahulu ke rank extender ini ya. Kita tunggu saja sampai SSID atau nama WP muncul di sini. Nah di sini sudah kelihatan ya si tenda ini kita tinggal konekkan saja ke sini. Seperti ini. Kalau sudah tersambung untuk mengakses si tenda rank extender ini kita cukup menggunakan Google Chrome saja ya. Di sini kita pakai Google Chrome kemudian kita cukup akses ke sini. Re.tenda ya seperti ini kemudian .cn. Kemudian kita bisa buka. Nah di sini dia bakalan melakukan scanning nama wifi yang ada di sekitar perangkat ini. Nah misalnya di rumah kalian itu ada area yang blank spot. Kita bisa setting terlebih dahulu si tenda ini ya. Di area yang lebih dekat seperti ini. Untuk mendapatkan kekuatan sinyal yang lebih full ya. Di sini ada tenda N30 ya di mana dia sudah kita berikan akses internet. Nah di sini kita tinggal pilih saja. Seperti ini. Kemudian kita bisa next lagi. Nah di sini kita bisa kasih nama si tenda rank extender ini mengikuti nama dari tenda ini ya. Yang sudah kita bekalin dengan internet. Atau kita juga bisa melakukan perubahan nama. Seperti itu. Misalnya namanya A kemudian passwordnya B. Kita juga bisa buat di perangkat ini ya. Untuk memudahkan kita maka kita biarkan saja SSID dari tenda rank extender ini mengikuti nama dari wifi induknya ya. Supaya sinyalnya itu dalam satu nama. Seperti itu. Nah selanjutnya di sini kita bisa tekan finish untuk mengakhiri proses. Kita tunggu saja dia melakukan restart dan kita tunggu sampai dia menyala lampu indikator ini berwarna hijau ya. Selanjutnya kita sudah bisa pindahkan perangkat ini ke area-area yang belum tercover oleh sinyal WP utama kita. Kita tunggu saja sampai dia restart. Seperti ini. Dan selanjutnya nanti saya bakalan pasangkan perangkat ini ke area yang tidak atau area yang lemah sinyal WP dari WP pemancar internet utama di rumah kita. Seperti itu. Ini sudah berhasil ya. Extended successful artinya sudah bisa kita pakai perangkat ini. Sekarang saya bakalan cabut di sini dan kita bawakan ke lokasi yang lebih jauh dari si tenda utama itu ya. Oke rank extendernya sudah kita pasangkan di tempat lain ya. Yang lebih jauh dari sinyal utama kita ya seperti ini. Dan selanjutnya kita bakalan gunakan perangkat ini untuk bermain internet. Kita bakalan coba di HP ya. Apakah sinyal di lokasi ini sudah bagus atau tidak sekarang. Oke seperti yang kita lihat bersama di sini sinyal internetnya sudah full ya. Laris internet yang tadinya main di sini dan sekarang sudah full setelah kita pasangkan rank extender. Kita coba connect ke sini. Oke statusnya sudah tersambung dan kita coba buka YouTube ya. Untuk melihat apakah dia berfungsi atau tidak. Oke di sini kita sudah bisa mengakses juga ke modem si merah ya. Nah untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel ini tolong dibantu subscribe, like, dan komen ya. Artinya rank extender yang kita pasangkan di sini sudah berfungsi dengan baik ya. Karena kita juga sudah bisa mengakses ke internet tanpa rintangan sama sekali ya. Nah di sini kita coba play juga. Oke ya seperti ini cukup bagus sekali koneksinya tidak masalah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.